Pengacara Farhad Abbas akan ikut membela mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Farhad mengaku memiliki nofum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Pengacara Farhad Abbas turut membantu Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal. Farhad menyambangi kediaman Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu lalu. Farhad akan ikut mendampingi Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Mereka juga mengaku sudah menyiapkan nofum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Anak penjabatnya mana sih yang terlibat? Dia susah menjelaskan karena dia merasa tidak melakukan. Berarti kalau dia merasa tidak melakukan, berarti polisi harus memulai kasus ini lagi dengan cara yang lebih canggih lagi, mungkin melalui teknologi digital forensik. Nah, kemudian yang bisa membuka kembali data-data WA, AP, dan lain-lain seperti tahun 2016. Nah, dan benar juga. Kenapa polisi, apalagi Pak Rudy yang jelas-jelas itu adalah anak yang meninggal, kenapa dia bisa ceroboh dalam hal DPO? Sebelumnya, karena masih di bawah umur saat peristiwa pembunuhan terjadi, Saka Tatal difonis 8 tahun penjara. Sementara 7 lainnya difonis penjara seumur hidup. Namun setelah mendapat remisi, Saka hanya menjala di hukuman 4 tahun penjara. Sampai jumpa.